Kembali dalam seputar Mas Paulin Jakob Pemirsa, Pos Damkar Sida Reja berhasil mengevakuasi ular berbisa jenis welang sepanjang 1,5 meter. Ular tersebut masuk ke dalam kamar mandi rumah milik Sugeng warga desa Sida Urib, Kecamatan Gandrum, Mangucilacap. Beruntung tidak ada korban, namun pemilik rumah sempat manik. Sejak memasuki musim penghujan, banyak ular berbisa yang keluar dari sarangnya. Tak sedikit yang masuk rumah warga, salah satunya rumah milik Sugeng Riyadi, 37 tahun, warga desa Sida Urib RT1 RW5, Kecamatan Gandrum, Mangucilacap. Ular berbisa jenis welang sepanjang 1,5 meter itu pertama kali diketahui Sugeng masuk di dalam kamar mandi karena takut dan panik akhirnya menghubungi Pos Damkar Sida Reja melalui aplikasi Satkar Tarusia. Tim Pos Damkar bersama Redcar yang tiba di lokasi sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat langsung berusaha melakukan evakuasi ular yang berada di dalam kamar mandi tersebut. Diduga ular tersebut masuk ke dalam kamar mandi melalui saluran air. Setelah berhasil dievakuasi ular berbisa, jenis welang tersebut selanjutnya dibawa petugas untuk dikembalikan ke habitatnya. Dari Cilaca, Pramiana, Banyumas TV melaporkan. Dari Cilaca, Pramiana, Banyumas TV melaporkan.